Orang paling jujur di dunia ini Aku liat dia di kafe sama mas Fajar Berduaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian semua? Tentunya sehat dong? Balik lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam Nah di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan dimana Ada mas Dewa yang nampaknya akan turun tangan untuk membantu hubungan Lia dan Fajar Itu pun semua mas Dewa lakukan demi dirinya juga ya guys Demi hubungan dirinya bersama Nana Tidak ada akan yang mengganggu lagi Dan tentunya hubungan mas Dewa dan Nana akan tenang jika Fajar dan Lia akan bersatu kembali Nah penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman diantara kita Karena disini Mimin akan sedikit mengulas dan tentunya memprediksi untuk trailer lanjutannya Nah seperti kita tahu ya guys bahwa di awal trailernya kita pun disuguhkan adegan romantis antara Fajar dan Lula Dan tentunya Fajar disitu dan Lula akan segera menikah ya guys Wah tentunya kebahagiaan mereka berdua akan sangat begitu lengkap jika mereka sudah melangsungkan pernikahan nanti Nah di adegan lain juga terlihat bahwa ada adegan dimana Disitu terlihat ya guys bahwa ada dimana Lia Yang seperti yang kita tahu di episode sebelumnya Telah melihat bahwa Fajar dan Nana sedang makan di sebuah kape Sehingga Lia pun disitu pergi dan sangat begitu cemburu Nah hal tersebutlah yang membuat Lia sangat begitu yakin untuk meninggalkan Fajar Nah tapi disisi lain terlihat entah apa yang terjadi ya guys Tapi disitu terlihat Lia yang bersama Dewa bersamanya Satu mobil ya guys Dan tentunya Lia pun menceritakan hal tersebut kepada Nana Kepada Dewa bahwa Nana dan Fajar sedang makan di sebuah kape ya guys Sehingga Mas Dewa pun sangat begitu murka terhadap Nana Dan tentunya disaat di rumah Nana pun lagi-lagi dimarah-marah oleh Mas Dewa Yang tentunya selalu salah paham melihat hal tersebut Nah apakah di episode malam ini Nana dan Bu Para akan segera bertindak ya guys Untuk mempersatukan Fajar dan Lia kembali Karena tentunya ya guys Karena Nana saat ini sangat begitu khawatir dan tentunya Sangat begitu pusing melihat suami tercintanya selalu salah paham terhadap Fajar Dan tentunya Bu Para dan Nana pun akan Bekerja sama untuk menyatukan Lia dan Fajar kembali ya guys Nah bahkan ya guys Di episode nanti malam Mas Dewa pun bisa kemungkinan ya guys Ikut untuk bisa mempersatukan Fajar begitu pun dengan Lia Karena tentunya ya guys Mas Dewa pun pengennya bisa lega berhubungan dengan Nana Tanpa gangguan dan rasa cemburu lagi terhadap Fajar Ya mudah-mudahan ya guys Kali ini pasut dan busut bisa mengambulkan dengan begitu cepat Dan tidak berbelit-belit Ya mudah-mudahan hal tersebut beneran di episode nanti malam Bu Para akan segera membantu Nana Untuk mempersatukan Lia dan Fajar kembali Supaya nantinya Mas Dewa dan dirinya tidak selalu bertengkar Karena terjadi kesalahpahaman terus menerus Nah dan kita juga berharap ya guys Bahwa di episode yang akan datang Kita pun bakal suguhkan adegan dimana Fajar yang akan segera mengetahui Jika Nana adalah saudara kandungnya Meskipun hanya satu ayah saja ya guys Nah apakah di episode malam ini Ataukah di episode yang akan datang lagi ya guys Nana dan Fajar akan segera mengetahui Kalau mereka berdua bersaudara Nah tentunya itulah yang selama ini kita tunggu-tunggu ya guys Dan mudah-mudahan pasut dan busut bisa mengabulkan keinginan kita semua Jika hal tersebut terjadi Segera mungkin ya guys Dan tidak terlalu lama-lama Karena kita pun sangat-sangat tidak sabar melihat adegan tersebut Dan kebahagiaan antara Mas Dewa dan Nana Begitupun pacar dengan Lia Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi Dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton